Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Selama tahun 2023 Cairnya lancar tidak ada masalah Ada kabar terbaru yang membahagiakan Bagi KPM PKH yang menantikan Pencairan bantuan PKH tahap 1 Di tahun 2024 Bahwa akan ada bantuan tambahan lagi Yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Pada pencairan bantuan PKH tahap 1 Di awal tahun 2024 Bahwa akan ada satu bantuan tambahan Yang bisa diterima Bagi KPM PKH dengan kategori ini Ketika besok pencairan PKH tahap 1 Tahun 2024 Apabila sudah dimulai KPM PKH dengan kategori ini Siap-siap akan cair melimpah lagi Uang PKH tahap 1 tahun 2024 Akan cair sekaligus KPM PKH ini Akan mendapatkan satu bantuan tambahan Pelengkap uang tunai Kira-kira tambahan bonus apalagi Siap-siap Saldo kartu KKS merah putih Anda Akan terisi penuh kembali Para KPM PKH dengan kategori ini Jangan sampai kaget Apabila bantuan PKH tahap 1 cair KPM menerima satu tambahan bonus Di awal tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan Bantuan PKH dan BPNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali Menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Nandiri, dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah Yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan Terpencil dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan BPNT tahap 1 Tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan BPNT di berbagai daerah Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi proses pencairannya akan kembali Dicairkan setiap 2 bulan sekali Di tahun 2024 Prediksinya Sehingga pencairan bantuan PKH dan BPNT Akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah nominal yang akan diterima Kemudian informasi selanjutnya yang telah dinantikan Ada 1 bantuan tambahan uang tunai Yang bisa diterima oleh KPM PKH Ketika pencairan bantuan PKH tahap 1 Di tahun 2024 Apabila sudah mulai dicairkan Bantuan tambahan tersebut Ini adalah untuk bantuan BPNT Tahap 1 Alokasi bulan Januari dan Februari tahun 2024 Senilai 400 ribu rupiah Kita sudah ketahui bersama Bahwa para penerima KPM PKH Itu banyak Para KPM PKH di berbagai daerah Yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT Sembako Dan kategori KPM PKH inilah Yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT Yang akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa bantuan BPNT Sembako Alokasi bulan Januari dan Februari BPNT tahap 1 tahun 2024 Total 400 ribu rupiah Jadi KPM PKH inilah Yang akan mendapatkan 1 bantuan tambahan Uang tunai 400 ribu Untuk bantuan BPNT tahap 1 Dan ini khusus bagi KPM PKH Yang telah ditetapkan Sebagai penerima bantuan BPNT Yang akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa BPNT tahap 1 Di awal tahun 2024 Alhamdulillah banjir bantuan sosial Ini akan segera dimanfaatkan Akan segera dicairkan Dalam waktu dekat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya